Hai jumpa lagi dengan Rais Amari kali ini kita akan memperbaiki kulkasan kedua pintu kulkasnya keluhannya yang atas dingin yang bawah nggak dingin nah ini tadi sudah saya buka tadi memang sengaja sehat tempelin gini buat ngasih tahu temen-temen cara membukanya lepaskan baut seperti ini dan kemudian pakai obeng min seperti ini nanti masukkan ke celah seperti ini terus kita begini nah ini terbuka dan ikara keluhannya ini tidak dingin jadi kita akan mengecek thermofius dan timer timernya ada di sini ini timernya ada di sini terus kemudian diprosensornya juga tapi di dalam sini ini tadi saya colokkan hanya sekedar untuk mengecek kondisi freonnya kalau freonnya bagus ini bodinya akan panas dan di pipa di filter sini juga terasa hangat kemudian kapiler ini juga harus terasa panas atau hangat jadi akan kita teliti antara diprositor thermofius dan timer oke setelah kita buka ini 123 ini ada pengaitnya itu 23456 ini kita harus jugil 11 nah ini harusnya dua tangan nah ini sudah lepas semua kita tarik nah ini kita nah ini fungsinya kita buka ini tuh untuk mengecek ini di metal atau sensor sensor depros karena yang sering itu ini depros sensornya nggak bener ini ini memang kulkasnya masih bagus atau masih tergolong baru karena belum ada satu tahunan belum ada satu tahun tapi dia udah menunjukkan udara bunga es tebal di sini untuk membuka timer ini kita lepaskan Mika ini tutup lampu dengan cara menyungkil ini kemudian ini ada dua baut yang harus lepas kita tarik ke bawah termostatnya lepas ini menggunakan timer 13 nah ini sudah jadi saya hanya mau merasakan kalau ini bergetik bentar berarti saya simpulkan timer ini enggak ada masalah dan hiternya bagus dan emm termofiusnya juga bagus karena kalau salah satu ada yang putus baik itu hitra atau termofius pasti motor ini timer ini tidak akan bekerja dan karena ini enggak ada gelas pengintai ini tertutup saya juga enggak dapat melihat jadi hanya bisa kita rasakan getaran putaran motor oke saya colok dulu kulkasnya gelap di sini tidak apa-apa ternyata tadi kabel terpostat harus kita sambung dulu oke kita colokkan kita colokkan kulkasnya oke kembali ya mesinnya udah nyala nah disini saya rasakan cukup kita pegang aja seperti ini dia terasa bergetar nah kalau bergetar begini artinya termofius heater dan timer ini bagus tapi untuk deprosensor atau bimetang nggak bisa kita ukur ini kalau kita ukur nggak nyambung ya karena dia nyambungnya setelah suhu itu minus 13 derajat disini ada minus 13 baru dia nyambung nah kalau nyambung saat timer ini nanti posisinya udah sampai posisi standby maka timer akan berhenti dan kalau timer ini berhenti berarti proses depros berlangsung heater bekerja pemanas bekerja untuk melelehkan gumpalan es yang disini dan biasanya timer yang seperti ini bekerjanya 8 jam 1 kali depros jika ini semua bekerja tapi kok ada gumpalan es disini ini berarti kita curigai ada pembuangan air yang tersumbat bisa jadi atau memang ini yang rusak oke ini kita siram saja disini sor 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 yang banyak kemudian kita ke belakang dan langsung lihat nah ini pembuangan nggak ada masalah ini lancar teman-teman saya rasa ini lancar jadi kita ganti aja ini karena nggak ada masalah lain ini ya ini deprosensornya nah ini penggantinya udah siap ini sama persis kalau teman-teman tidak bisa menemukan yang asli bisa diganti dengan yang umum yang pasaran ada nanti kalau ganti kan cukup ininya aja nggak usah sama termofusnya seperti ini kalau ini asli ya dia ada ini satu set seperti ini satu set ini ini buat termofus dan ini deprosensor atau bimetalnya tapi disini saya akan ganti bimetalnya aja karena termofusnya nggak rusak tadi udah kita cek temernya jalan dengan bagus oke kita cabut dulu kulkasnya jadi kebanyakan kalau kulkas bawah nggak dingin buat teman-teman yang sering tanya itu harus disiram dulu sini ya pastikan lancar untuk pembuangannya heaternya cek duga kemudian timernya kalau memang putarannya masih enteng atau nggak getar-getar-getar gitu itu dan ininya juga yang ini harus wajib diganti yang ini ya karena ini penyebab utama sering terjadinya bunga es tebal bahwa nggak dingin bentar saya ganti dulu baik itu kulkas ataupun selain sunken sama ya buat dua pintu yang modelnya masih manual seperti ini atau masih standart yang belum menggunakan PCB kalau yang udah menggunakan PCB nanti beda lagi pengecekannya karena dia udah nggak gunakan timer tapi gunakan digital PCB lg atau samsung sekitar tiga so oke udah kemudian kita pasang lagi semuanya ini udah selesai tinggal coba biasanya terjadinya bunga es lagi kita taunya itu kalau udah tiga hari dia akan buku beku yang atas ini disini bahkan dia bisa sampai keluar bunga es disini itu kalau baru tiga hari nggak enggak belum nyampe ya tapi kalau udah 4 5 hari itu udah bisa beku sini dan bawah nggak bisa dingin karena udaranya yang mau keluar dari sini tuh nggak nggak bisa lewat udah terhalang oke teman-teman sudah kita ganti dan akan saya rapikan dulu dan untuk mereset timer ini kita akan putar kita harus memutarnya ke kiri sampai ada suara yang cekliknya itu lebih keras teman-teman bisa perhatikan ini putar pencah nggak apa-apa nah itu kira-kira dulu kemudian baru pelan-pelan celok besar kemudian celok besar udah dua kali klik dia sudah mulai tereset kalaupun tidak pas meresetnya nggak apa-apa mungkin hanya membutuhkan waktu 24 jam dia akan normal lagi jadi pas posisi tidak reset mungkin dia ada di antara depros dan start awal nggak apa-apa nanti mungkin dia akan jalan sekitar 3 jam tapi dia akan mati kompresor mati sekitar 3 jam eh nggak sampai deh nanti kompresor akan mati sekitar set 30 menit tapi dia akan nyala lagi itu dia sudah tereset otomatis jadi intinya kalau pun habis diperbaiki tapi nanti dia kita tidak reset dia akan mereset sendiri oke ini kita sudah jadi dan tinggal mencoba oke ini kalau temperatur teman-teman perhatikan kalau min berarti ini yang yang di ruangan sini itu udaranya banyak yang ter kebawah jadi kalau mau mendinginkan yang bawah ini teman-teman bisa tarik ke min jadi kalau mau disini yang lebih dingin jadi kalau saran saya kasih aja tengah-tengah seperti ini oke selamat mencoba terima kasih udah menonton video ini jangan lupa like share dan subscribe salam service-service alas terus kemudian fazurnamente atau as apa n pas apa 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 apa